Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ibu Deborah Yunita Rusyana SEM AGA Yang terhormat Bapak Kepala SMA Muhammadiyah II Yogyakarta Bapak Dr. Andes Haji Selamat Purwo Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Muhammadiyah II Yogyakarta Serta Ananda Siswa SMA Muhammadiyah II Yogyakarta yang kami banggakan Pertama-tama puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah SWT Yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bergabung di acara Teleconference SMA Muhammadiyah II Yogyakarta Dalam hal ini nanti akan kita adakan sharing session dengan tema Opportunity to Study Abroad in Malaysia, Singapore and also from Australia Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang insya Allah akan kita nantikan syafatnya di yaumul akhir nanti Amin Bapak Ibu, Guru dan juga Ananda Siswa SMA Muhammadiyah II Yogyakarta Pertama-tama saya pada pagi hari ini selaku pembawa acara Mohon untuk berkenan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini Acara yang pertama yaitu pembukaan Dilanjutkan sepembutan kepala sekolah SMA Muhammadiyah II Yogyakarta Kemudian dilanjutkan acara yang ketiga yaitu acara inti Sharing Session Opportunity to Study Abroad in Malaysia, Singapore and Australia Dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab Dan yang terakhir adalah penutup Baik, hadirin yang kami hormati memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan Marilah acara telekonferens pada pagi hari ini kita awali dengan membaca Lafaz Basmalah Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik, terima kasih Kemudian memasuki acara yang kedua yaitu Sambutan dari Bapak Kepala SMA Muhammadiyah Itu kepada yang kom, Bapak Dr. Andes Haji Selamat berwok kami, persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ibu atau Mbak Dibura Yunita Rusyana S-E-M-A-K Yang nanti sebagai narasumber dan juga tim Yang saya hormati Ibu dan Bapak Kegiatan atau pelaksanaan kegiatan telekonferens Sharing session SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta Dan yang saya cintai ananda semuanya Yang berasal dari kelas 10, 11 maupun 12 Yang saat ini sudah bergabung pada acara ini Yang pertama dan utama Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Yang sampai saat ini memberikan nekmat kepada kita Berupa nekmat iman dan Islam Dan juga nekmat sehat Serta sempat Dan juga nekmat terhindar dari bencana Yang saat ini lagi marak di beberapa tempat Baik itu bencana banjir Atau longsor Atau mungkin bencana alam yang lain Kemudian salawat dan salam Mari selalu kita hadirkan ke Peladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW Ibu dan Bapak yang saya hormati Serta ananda yang saya cintai Atas nama SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta Pada hari ini mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Ibu Deborah Yunita Rusyana Dan tim Yang telah berkenan untuk Membagikan pengalaman maupun ilmunya Kepada kami dan juga anak-anak kami Berkaitan dengan kesempatan study di luar negeri Khususnya nanti di Malaysia Atau Singapore Atau mungkin di Australia Dan tidak ada salahnya nanti teman-teman yang lain Yang nanti Ibu Deborah punya pengalaman Dalam bidang tersebut Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini Nanti betul-betul dijadikan satu ilmu bagian anak kami Pada saatnya nanti ketika ananda Kepengen study Melanjutkan study karena Belajar di SMA itu Tidak ada lain Kecuali nanti setelah tamat dari SMA Muhammadiyah 2 Itu adalah melanjutkan study Melanjutkan itu bisa ke dalam negeri Dan juga kesempatan ke luar negeri Juga bisa untuk menambah wawasan Dan itu bagi ananda Sesuatu yang memang harus dilaksanakan Karena pilihan masuk SMA kan Harus lanjut study-nya Mohon maaf kalau di SMA kan nanti persiapan untuk kerja Dan bisa study begitu ya Tapi kalau SMA kan Akan mengarah kepada kelanjutan study di bergantung Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Deborah dan Tim Mohon nanti bisa dicermati betul Difahami betul Agar nanti ananda bisa mengambil Pelajaran dari apa yang beliau sampaikan Kemudian yang berikutnya Tentunya kami juga mohon maaf pada Ibu Deborah dan Tim Barangkali dalam pelaksanaan ada beberapa kurangan Kehilapan Sejak kami kontak kepada Ibu Dan juga sampai pelaksanaan pada hari ini Dan nanti akhirnya Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan Atas nama sekolah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Kemudian pada kesempatan kali ini Mumpung ketemu dengan anak-anak semua Saya akan pesan sedikit ya Mohon nanti ananda yang sekarang hadir Dan bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain Di kelasnya begitu Bahwasannya untuk penilaian akhir semester Itu insya Allah akan kita lakukan Mulai tanggal 1 Desember ya ananda Sampai nanti tanggal 14 Desember Jadwal sudah kita sampaikan kepada ananda Ini saya sampaikan yang penting Untuk semester ganjil ini Dan nanti ke depan Itu mohon ananda berusaha maksimal Untuk menjawab soal Dengan sebaik-baiknya Dengan tetap menjaga Dan apa namanya Mempertahankan kejujuran kita Karena Kalau iman kita tidak kuat Nanti pelaksanaan PAS Yang dengan sistem online Itu nanti kita akan tergoda Maka silahkan ananda tetap Menggunakan satu keyakinan Bahwasannya Anda bisa berbuat jujur Dan mandiri begitu Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya Nilai yang Anda dapatkan nanti Dari Bapak Ibu Guru Tentunya nilai kumulatif begitu Tolong ananda pertahankan betul Ditingkatkan betul Supaya nanti Dari semester ganjil Ke genap Ganjil lagi Dan genap lagi Sampai nanti Bagi yang kelas 10 Itu nanti sampai semester 5 5 itu nanti kelas 12 Semester ganjil Itu jangan sampai ada nilai yang kurang Karena kalau nilainya nanti Turun Atau kurang Itu nanti Akan berakibat Ketika Anda Kepengen masuk perguruan tinggi Negeri tanpa tes Itu nanti ada kendala Maka usahakan betul Walaupun digitnya itu Naik misalnya dari 76 Menjadi 77 Itu nanti akan sangat berharga Ketimbang nanti nilainya Misalnya 80 Tapi semester berikutnya Jadi 76 Jangan sampai ada nilai yang turun Ini bisa diusahakan dengan sebaik-baiknya Mulai dari sekarang Mumpung ini masih awal semester ganjil Dan nanti kami dari sekolah Akan bisa maksimal Untuk membantu kalian Agar nanti kalian Bisa sukses Dalam kegiatan-kegiatan Penilaian yang kita lakukan Barangkali itu yang kami sampaikan Ibu Deborah Dan juga Bapak-Ibu Dari SMA Muhammadiyah Dua Yogyakarta Dan juga Anda semua Selamat mengikuti Hal-hal yang disampaikan oleh Ibu Deborah dan tim Mudah-mudahan nanti Terus sinyalnya bisa Terjangkau dengan baik Karena terserang ini tempat saya Hujannya agak lebat ini Mudah-mudahan tidak Ada listrik pagam Sehingga mengganggu Wifi yang Apa nama yang kita gunakan Demikian Kurang-kurang mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mengucapkan terima kasih kepada Barat-barat Reksi Selamat Kurwok Yang telah mengerikan Samputannya Kemudian Kita akan melanjutkan Ke acara yang ketiga Yaitu Acara inti Pada kesempatan ini Sharing Session Akan mengambil topik Berkaitan dengan Opportunity to Study Approach Di Malaysia Samputnya Dan Australia Ya Alhamdulillah Pada kesempatan ini Pembicara kita Ibu Debora Yunita Rusyana S.A.M.A.K. Telah hadir bersama dengan Kita Kami sapa dulu Selamat pagi Ibu Debora Selamat pagi Pak Arifin Terima kasih Sudah meluangkan Waktunya Untuk kami Di tengah-tengah Kesibukan Ibu Debora Ini yang sangat Luar biasa Sebelum kita Mulai Untuk Acara sharing Saya sendiri Terlebih dahulu Akan saya Sampaikan Beberapa Kuruk-kuruk Ditei Dari narasumber kita Mohon izin Saya share screen dulu Baik Bapak Ibu Dan juga Ananda Siswa SMA Mamah Dia 2 Jogja Karpa Berikut ini Adalah Kurikulum TV Dari Ibu Debora Yunita Rusyana S.A.M.A.K. Ada pun Profesional Karir Beliau Yaitu Yang pertama Sebagai Budget Sales Manager Di Grand Artos Hotel Dari tahun 2014 Hingga 2015 Kemudian Juga Beliau ini Menjadi Sales and Marketing Manager Di Grand Artos Hotel Di tahun 2015 Hingga 2016 Dan Beliau ini Terakhir juga Menjadi Direktur Direktur dari Lorvent International Studies Dari tahun 2016 Hingga Sekarang Jadi kalau Dari CV-nya beliau ini Sangat relevan Sekali Untuk Kita semuanya Karena disini Ibu Debora Bekerja Bekerja Juga di Direktur Lorvent International Studies Yang nantinya Akan Sangat Penting Untuk kita undang pada Sebagai hari ini Untuk menyampaikan Pengalamannya Berkaitan dengan Student Exchange Dan juga Karir Melanjutkan studi Di luar negeri Kemudian Pada Sharing Session Kali ini Nanti akan Kita Berikan Kesempatan Kepada Ibu Debora Untuk Memaparkan Materinya Mungkin Nanti Kami Berikan Waktu Satu jam Kurang Lebihnya Mungkin Bisa Sampai Pukul Sepuluh Lebih Sepuluh Atau Sepuluh Lebih Lima Kemudian Nanti Setelah Sharing Session Ini Nanti Kita Akan Lanjutkan Dengan Question And Answer Jadi Nanti Dari Bapak Ibu Ataupun Dari Ananda Siswa SMA Mamadiah Dua Yogyakarta Yang Ingin Memberikan Tanggapan Ataupun Yang Ingin Bertanya Kepada Narasumber Kita Nanti Akan Kami Berikan Kesempatan Tentunya Nanti Melalui Pembawa Ajarah Ada pun Nanti Pertanyaan Bisa Disampaikan Melalui Kolom Chat Yang Ada Di Google Meet Ataupun Bagi Bapak Ibu Ataupun Siswa Yang Ingin Menanyakan Secara Langsung Nanti Juga Akan Kami Berikan Kesempatan Baik Langsung Saja Kami Persilahkan Kepada Ibu Deborah Yunita Rusiana SEM AK Untuk Memaparkan Materi Kami Persilahkan Terima kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Kami Dari Lorfon International Suris Mengaturkan Terima kasih Buat Bapak Selamat Purpo Bapak Arifin Bapak Ibu Guru Serta Teman-teman Yang Ada Di Pagi Ini Perkenalkan Nama Saya Deborah Yunita Rusiana Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Arifin Adik-adik Disini Boleh Panggil Kak Debi Karena Apa Namanya Biar Kita Lebih Akrab Di Infosiation Pagi Ini Mungkin Tidak Terlalu Formal Karena Kami Berharap Teman-teman Bisa Dapat Insight Gimana Studi Di Luar Negeri Kesempatan Apa Yang Bisa Diberikan Dan Juga Hal-hal Positif Plus Minus Yang Bisa Kita Dapat Ketika Kita Belajar Di Luar Dan Hal-hal Apa Yang Butuh Kita Persiapkan Saya Coba Share Screen Dulu Ok Oke, baik Keluar screennya ya Nah, bicara tentang kesempatan untuk studi di luar negeri Mungkin teman-teman tadi bingung ini dari mana Dan kalau di Jogja bisa bertemu di mana Tidak ada salahnya Kak Dedy memperkenalkan diri Kami dari Lorven International Studies Di mana memang basicnya adalah Australian Study Consultant Karena ofis pusat Lorven itu ada di Sydney Tepatnya dekat dengan gedung Opera House Kalau kita berjalan dari Opera House itu Berjalan kaki mungkin sekitar 15 menit Kalau kaki orang Australia Tapi kalau kaki sayang berjalan sekitar 25 menit Karena lebih lebar kaki-kaki mereka Lebih tinggi Dan untuk teman-teman yang ada di Jogja Teman-teman bisa saja datang di kantor Lorven Tidak jauh dari SMA MUHA Paling mungkin perjalanan 15-20 menit ya Situasi normal Tepatnya di jalan HOS Cokro Aminoto 133 Satu jalan dengan SMA Negeri 1 Dan dekat banget dengan masih ring 1 Malioboro Dan apa namanya Lorven sendiri Kita memang menjadi jembatan Terutama buat student-student Anak-anak murid-murid dari Indonesia Yang pengen mencari masa depan lebih bagus Terutama lewat jalur studi Banyak kesempatan yang bisa kita bantu Dengan berbagai banyak negara Teman-teman bisa saja studi, bekerja Bahkan di beberapa negara Memberikan kesempatan untuk menjadi permanent resident Permanent resident itu tidak berarti Kita kehilangan warga negara Indonesia Tetapi kita walaupun sebagai pendatang Memiliki hak-hak seperti warga negara di sana Dan di samping itu Negara mana sih yang bisa Lorven bantu Ada Australia Itu yang kita punya paling banyak partner Tapi kita juga bisa bantu teman-teman Yang pengen ke Asia Seperti misalnya Singapura Malaysia Atau mungkin yang ingin ke New Zealand Kanada Atau mungkin ke USA Jerman Dan Switzerland Semua negara-negara ini Masuk dari negara-negara tujuan pendidikan Dengan kelebihan masing-masing Dan untuk teman-teman yang nantinya pengen bertanya Kak, kalau habis infosesi ini Nanti kalau mau tanya-tanya gimana Jangan khawatir Boleh lewat Instagram Karena sekarang mungkin masih PPKM ya Atau mau datang di office Atau mungkin Whatsapp Kita terbuka untuk segala konsultasi Dan konsultasi itu sifatnya gratis Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin Mungkin rencananya sudah dikeluar itu tidak di level S1 Tidak apa-apa Memang tugas Lorvan itu menjembatani Karena Lorvan punya akses untuk membantu teman-teman Mendapatkan informasi dari sekolah Kita merupakan perwakilan sekolah Dan juga mungkin ada kesempatan beasiswa Prosesnya Pengurusan visanya Dan sampai untuk keberangkatan di sana Itu yang Lorvan bisa bantu untuk teman-teman Dan pertanyaan yang paling banyak kami dapatkan ketika kita bicara tentang studi di luar Itu selalu terkait biaya Paling tidak berapa sih Kak yang mesti saya siapkan Kalau ingin studi di luar negeri Sebetulnya mulai dari paling tidak 50 juta Teman-teman itu bisa punya opsi belajar di luar 50 juta itu memang belum sampai lulus ya Artinya 50 juta itu modal awal yang diperlukan Kalau sampai lulus nanti akan dilihat tergantung dari jurusan apa Yang diambil negara mana Yang dituju Terus kemudian di level apa Karena kan di perguruan tinggi itu ada level diploma Ada S1 Tapi paling tidak dengan 50 juta Anda berkesempatan studi di luar Bahkan 50 juta ini tidak cuma di Asia Artinya 50 juta ini kalau di Asia masih cukup ya Tapi kalau kita kayak melebar ke Kanada Terus ke Australia dengan 50 juta ini masih mungkin Ini sudah meng-cover tuition fee Tuition fee itu kalau di sini disebut SPP Terus juga sudah meng-cover visa Asuransi selama kita tinggal di sana Apa namanya Dan apa namanya pengurusan awal Jadi untuk sampai teman-teman bisa dapat kursi lah Kalau bahasa di sini ya Dapat terdaftar secara resmi di sana Terus kemudian di awal masa-masa awal Paling tidak modal awalnya itu 50 juta Sampai lulus berapa kak? Sampai lulus macam-macam Ya ada yang 300 juta, 400 Sampai bahkan di atas 1M pun itu ada Kok bisa rangenya banyak banget Tergantung nanti negara mana yang kita bahas Kita akan bahas dulu tentang Australia ya Australia ini menarik karena Dia itu negara barat paling dekat dari Indonesia Dan sekarang berita bagusnya adalah Sekarang sudah open border Mulai 1 Desember Jadi selama sekitar 1,5 tahun Memang Australia ini menutup Dan sempat lockdown Beberapa student kita juga mengalami Seperti apa sih lockdown di sana Kalau bedanya kalau di sana tuh Kalau lockdown orang benar-benar gak berani keluar Karena kalau keluar mereka kena denda Dikuruskan ya sekitar 10 juta Jadi orang tertib sekali Tinggal di negara maju ini Tantangannya memang berbeda Dengan di Indonesia Secara aturan mereka itu lebih tertib Tidak ada macet Terus kemudian Untuk Australia sendiri yang menarik adalah Negara ini salah satu Negara tujuan pendidikan Saat ini dia posisi negara ketiga Yang paling banyak dituju nih Buat pendidikan Dilihat dari jurusan Ada 22 ribu Pilihan jurusan Jadi kalau disini teman-teman ada yang Mungkin rencananya Studi tidak terakomodir gitu ya Atau bahkan mau mengambil double degree Tapi kalau ngambil dua sekolah disini Males bisa seperti itu Di Australia tuh mungkin banget Kita bisa mengambil Lebih dari satu gelar Dilihat dari durasi waktunya Juga lebih pendek Daripada umumnya rata-rata S1 di Indonesia Karena untuk mencapai S1 Kita hanya butuh tiga tahun Sebetulnya tidak tepat Tiga tahun sih Dua tahun lapan bulan Itu sudah bisa selesai S1 Dibanding di Indo Yang sekitar paling cepat Tiga setengah tahun ya Di samping itu juga Kalau dilihat dari kota-kotanya Australia dan Indonesia Itu lebih luas Indonesia Tiga sampai empat kali lipat Lebih luas dibanding di Indonesia Jadi terlalu bisa imagine gitu kan Kalau kita lagi terbang nih Di atas Australia Kalau kita lihat di tengah Itu tuh masih banyak Masih banyak yang coklat hijau Jadi yang rame itu yang pinggir-pinggir Biasanya di tepi pantai Ada Sydney, Melbourne Itu kan mereka langsung berbatasan Dengan benua Dengan laut besar gitu kan Perth, Adelaide Itu mereka negara bagian Di pinggir-pinggir tuh yang rame Tapi di tengah itu Masih banyak yang kosong Itu sebabnya Australia sendiri Memberikan kesempatan Buat teman-teman Termasuk dari Indonesia Yang eligible Yang qualified Untuk nantinya bisa menjadi Permanent resident Kampus-kampus di Australia sendiri Saat ini dia prestasi 9 dunia Jadi kalau teman-teman mencari Yang top university nih Taruh lah yang ranking dunia Level 400 Level 500 dunia Itu banyak banget Mana aja yang Lorvan bisa bantu Ini beberapa Sample ya Yang ada di slide Tentunya masih Banyak Di samping Yang ada di layar Misalnya Kak Saya pengen ke top university dong Top uni tuh Mana aja sih di Australia Tergantung Kalian mau tinggal Di negara bagian Seperti apa Misalnya UNSW Ini ada di Sydney New South Wales Atau Monash University Ini ada di Melbourne Ada di Victoria Atau mungkin Uni of Adelaide Kalau mau tinggal Di South Australia Mungkin kalian Bingung nih Aduh yang mana Yang bagus gitu kan Semuanya bagus Semuanya bagus Cuman mungkin kadang-kadang Pertimbangan tambahan Kalian pengen ngerasain Empat musim Atau dua musim Misalnya yang paling gampang Seperti itu Kalau kalian ngerasain Empat musim Atau Kota mana sih yang paling banyak Ini anak-anak student dari Indo Biasanya Melbourne Sanmasitnya tuh banyak banget Jadi kalau teman-teman Di sini Berkesempatan ada di sana Bingung Gak bisa bahasa Inggris Kalian tinggal di tengah kota Pasti nanti kalian melihat Wajah-wajah Walaupun Kalau kita di negara lain Kita bisa kok membedakan Oh ini wajah Asia Asianya mana Itu kita bisa bedakan Pasti kalian bisa menemukan Anak-anak Indonesia Banyak banget Dan tiap tahun juga Jumlah Student Maupun mereka yang tinggal Secara permanen di Australia Semakin bertambah Jadi Banyak opsi ya Untuk studi Top-top university Top-top university ini Tentunya memiliki Requirement lebih tinggi Dibanding pada umumnya Jadi misal Kalau kita studi di sana Kan pasti menggunakan Bahasa Inggris Kalau yang normal university itu Mempersyaratkan IELTS Tufel Setara dengan Skor 6 Atau kalau di Tufel Itu setara 500 Tapi kalau yang top-top uni Seperti tadi yang Kade disebut itu Mereka mempersyaratkan 6,5 Jadi kalau teman-teman Pengen masuk ke top uni Naikin grade skill Bahasa Inggrisnya Tapi Walaupun Mungkin Di sini Duh takutnya Ada beberapa Student yang Kak Debbie temuin itu Mereka ketika masuk Top university itu Terlalu berat Tidak bisa punya Waktu lebih ekstra Untuk Pleasure Untuk bermain Untuk Ya kegiatan sosial Yang lain Mereka akhirnya ada Yang move Ke level Middle up university Di Australia itu Enaknya Kita bisa loh Berpindah-pindah Dari satu sekolah Ke sekolah lain Karena mereka Sudah punya Sisa pendidikan Yang bagus Sehingga Satu sekolah Dengan sekolah lain Itu Tidak terlalu timpang Kalau di Indonesia Kan kita masih melihat Ketimpangan Ada sekolah yang Sangat-sangat bagus Tapi ada sekolah Yang kualitasnya Mungkin Jauh gitu kan Timpang Tapi kalau di Australia Itu tidak Jadi walaupun mungkin Teman-teman Di sini Tidak masuk Di top university Tapi di level Middle up Seperti itu Kalian pun tetap Dapat kualitas pendidikan Yang bagus Di Australia itu Ada dua jenis ya Ada lokal Dan ada International student Jadi memang Ada sekolah-sekolah Yang tidak bisa Kita apply Karena Mereka tidak Mendapat izin Biasanya itu Mereka yang Bisa menerima International student Kalau kita buka Websitenya Kita bisa cek Krikos numbernya Itu proof Bahwa Mereka bisa menerima International student Atau kalau kalian Bingung Kalian tinggal kontak Di Lorven Kak tanya dong Kampus ini Kampus ini Kita bisa cek Ini kampus lokal Atau ini kampus Yang bisa menerima International student Banyak sekali University yang ada di sana Bahkan di level Middle up sendiri Seperti Victoria Torrance Ini level menengah ke atas Murdoch Flinders Federation Ini juga banyak Student-student yang Dari Indo yang masuk di sana Syaratnya lebih rendah Dibanding dengan Top-top university Di luar itu pun Kadang Beberapa student Yang bertanya juga Kak bisa gak Sekolah itu gak Lama-lama Cepat Orientasinya Lebih keketerampilan Jadi Bisa cepat kerja Di Australia Possible Kalian tidak Sampai S1 Dan bisa Bekerja secara Profesional Itu bisa Sekolahnya Di level diploma Salah satu Providernya Kalau kalian ada di layar Itu ada TAFE T-A-F-E Itu Banyak sekali TAFE di setiap Negara bagian Di Australia Itu banyak Di samping itu Private-private school Sekolah swasta Itu juga Banyak sekali Yang menerima Anak-anak Di level diploma Bedanya apa sih Di diploma Dan university Kalau di sana University Lebih disebut Uni Kalau di uni Itu Teoretis Plus Praktek Tapi kalau Di level diploma Itu lebih banyak Ke praktikalnya Kelasnya Tidak sebesar uni Kalau kelas uni Satu kelas Kita 100 anak 150 anak Tapi kalau Di kelas-kelas diploma Kelas-kelas Apa namanya Seperti yang di TAFE Tergantung jurusannya Itu paling 5 Sampai 20 anak Per kelas Jadi perhatian Teacher sendiri Lecturer Dosen Itu lebih tinggi Karena kan Tidak terlalu besar Handling Studentnya Di samping itu Juga Memungkinkan Buat kalian Ada 2 opsi Fast track 8 bulan Sudah selesai Diplomanya Tapi bisa juga Studi sambil bekerja Jadi kalau Teman-teman Studinya 20 jam 20 jam Bekerja Ya mungkin Kalian membutuhkan 2 tahun Untuk menyelesaikan Diploma Nanti setelah Diploma Ambil Di University Lanjutkan Melanjutkan Sarjananya Juga 2 tahun Jadi plus minus Hampir sama ya Kayak di Indonesia Kalau pun sambil bekerja Jatuhnya mungkin 4 tahun Tapi kalau Kalian fast track 2 tahun 8 bulan Itu udah selesai S1 Dan Enaknya di Australia Itu gak pake Skripsi Jadi kalau kalian Studi Ya studi By test At the end of the day Kalau testnya itu Nilai kita memenuhi syarat Ya kita akan graduate Sesuai dengan Waktu yang telah Ditentukan Mungkin teman-teman juga Kak bisa gak sih Dapet Biasisa Bertanya gitu kan Possible Enggak Kalau dari Indonesia Sendiri Memang Dari Menteri Keuangan Mereka punya Satu biasisa LPBP Itu mempersyaratkan Anak-anak S2 Tapi kalau untuk Di level S1 Memang kita tidak bisa Apply nih Untuk Lembaga-lembaga Penyelidikan Bersisa Dari Indonesia Tetapi kampus-kampus Itu sendiri Banyak Australia College Atau University Itu yang memberikan Scholarship Sifatnya Parsial Parsial itu Artanya terbatas Jadi mungkin Ada yang Memberikan sekian Nominal Potongan Sisanya kita bayar sendiri Sempat ada beberapa Jurusan-jurusan Mereka membuka Kesempatan full Full over Untuk full Biasiswa Tapi itu jarang banget Dan untuk Mendapatkannya Juga pasti Super ekstra Karena kan Persaingannya Pasti kata Tapi kalau Untuk parsial-parsial Scholarship Teman-teman Tidak harus Very smart student Lortfn bisa Bantu kalian Untuk Mempersiapkan Apa namanya Dokumen-dokumen Yang diperlukan Untuk Scholarship Kalau kita Misal Seperti ini Sekolah di Australia Ternyata Bahasa Inggris Atau score IELTS Yang kita Persiapan itu Kurang Dari requirement Enaknya Australia Itu kita tetap Diterima Tapi nanti Mesti menambah Kelas bahasa Kelas bahasa itu Aturannya disana Setiap selisih setengah Dari requirement Misalnya begini Untuk masuk di S1 Ceratnya 6 Ternyata IELTS saya Itu cuma 5,5 Selisih setengah kan Maka Saya bisa diterima Di universitas Tapi ngambil Kelas bahasa dulu 10 minggu Jadi kalau selisihnya 1 20 minggu Seperti Hitung-hitungnya Bahkan kalau teman-teman Disini Tidak punya IELTS Bahasa Inggrisnya Tarulah jelek banget Kak Mau kau studi ke Australia Tapi bahasa Inggrisnya Tidak ada sama sekali Gimana caranya Bisa Nanti satu tahun dulu Sekolah bahasa Kita belajar General Inggris Ada banyak Sekolah-sekolah bahasa Di sana Salah satu Yang gak terlalu mahal Dan masih memberikan Potongan dan Beasiswa Itu misalnya UK English College Sekolah bahasa Itu macem-macem Teman-teman Ada yang belajarnya General Inggris Ini kalau Kita benar-benar Yang Basic banget Bahasa Inggrisnya Jelek banget Tapi ada Teman-teman disini Yang mungkin Plan buat S2 Tapi bahasa Inggrisnya Masih kurang Sudah punya IOT Tapi kok masih Skornya kurang Nah biasanya mereka Akan mengambil EAP English for academic purpose Tentunya bedanya Ya lebih ke Bacaannya Bacaan reading Academic Terus kemudian Ada juga Business English Jadi tergantung Dari tujuan kita Sekolah disana Jadi sekolah bahasa Tidak murni Tidak murni Belajar grammar Tapi tergantung Tujuan teman-teman Dan Starting Jadi disana Ada English Placement test Kita kaya ujian Untuk anak-anak Yang onshore Yang tinggal disana Mereka kalau masuk Kelas bahasa Mereka kaya ujian Nanti levelnya di mana Dari situ mereka Go ahead Ada student-student kita Tidak sampai setahun Untuk Naik level Karena mereka Ketika ujian Kalau teman-teman Bagus ya Ada student kita Cuma 6 bulan Dia sudah bisa Move ke Sekolah diploma Tapi paling tidak Secara requirement Setahun Sekolah bahasa Untuk mereka Yang tidak punya Tufel Atau IELTS Tapi kalau kalian Hanya kurang sedikit Bisa mengambil 10 minggu 20 minggu Berapa bayarnya Dari start 200 Kita hanya pay 160 per week 1,6 juta Per minggunya Tinggal dihitung saja Nanti jumlah minggunya Berapa 10 minggu Dan sebagainya Lumayan lah Lumayan Mengurangi Sedikit beban Tapi ada juga Kampus yang memberikan Beasiswa itu Per subjek Kalau di Indonesia Mungkin teman-teman Tahunya Kakak-kakak kita Yang kuliah di Indonesia Itu kan ngambilnya Berapa SKS Berapa SKS total Sampai S1 144 SKS Nah kalau disana Nyebutnya gak SKS Tapi berapa subjek Untuk selesai S1 Kita tuh bakal habis 24 subjek Jadi kalau 3 tahun studi Setahun itu 8 subjek 8 subjek Kalau 2 semester Berarti 4 subjek Ada yang Setahun itu 3 semester Ada yang setahun 2 semester Jadi nanti Bisa dilihat Ada student juga Yang Mau slow Kalau slow itu Biasanya mereka Ngambil 3 subjek Normal itu 4 subjek 1 semester Tapi ada yang Mau cepat Kalau cepat Maksimal itu 5 subjek Itu Enaknya di S1 tuh Kita bisa nyesuaiin Jadi kalau Teman-teman Berat nih Sekolahnya Subjek yang Lalu besar Ya kita bisa Kurangin Tapi normatif Kita akan Ambil 4 subjek Dan Harganya itu Dihitung per subjek Contohnya Misal di Charles Turk University Ini satu kampus Middle Art Ini Banyak sekali Jurusan Yang disediakan Jadi kalau Kalian cari Sekolah bisnis Australia Banyak banget Sekolah bisnis Yang masuk Top-top dunia Dan Australia termasuk Salah satu negara Yang paling Disasar Untuk sekolah bisnis Sekarang juga Banyak sekolah IT Medical Terus kemudian Dan jurusan Yang Banyak sekali Jurusan yang Disediakan Biasanya Dia itu Mempersyaratkan Biaya Sekitar 3 ribuan Per subjek Tapi ada Buruseri Atau Biasiswa Teman-teman Mulai dari September 2020 Ya mulai Kemarin pandemi Itu mereka Memperlakukan Ada Special Discount Jadi kalau Harusnya Bayar 3 ribu Per subjek Kita dipotong 1.900 Lumayan ya Lebih dari 50% Untuk Satu tahun Pertama Atau Sekitar 7 subjek Nanti Selebihnya Teman-teman Jangan khawatir Di Australia Itu banyak Juga Biasiswa Yang bisa Kalian Ambil Sambil Berjalan Tapi kalau Di awal Kita mungkin Bisa Ambil Biasiswa Ini Tapi nanti Di sana Banyak Biasiswa Berjalan Yang Mungkin Kita bisa Ikutin Jadi tidak Tertutup Kemungkinan Di tahun-tahun Berikutnya Teman-teman Bisa dapat Biasiswa Ongoing Tergantung Biasiswanya Macem-macem Ada kadang-kadang Biasiswa ya Karena aktivitas Kegiatan Partisipasi Kita Di Kampus Itu Dan sebagainya Di tiap Website Di setiap Kampus Biasanya Mereka Sudah Punya Satu folder Khusus Untuk Schoolership Tapi At least Kalaupun Kalian Cari Biasiswa Di CSU Ini Lorfen Bisa Bantu Kalian Lumayan Ya Kalau diitung Lebih kok Dari 100 Juta KDB Pernah Itung Biasiswa Kalau di Kurs Di rupiah Ada yang 200 Juta Ada yang 150 Juta Seperti itu Victoria University Ini juga Contoh Lain Tadi KDB Sebut Biasiswa Ada yang Dihitung Per subjek Tergantung Kita Waktu Apply Itu Berapa Subjek Tapi Ada Biasiswa Itu Yang Langsung Global VU Ini Walaupun Namanya Victoria Dia Juga Ada Lokasinya Juga Di Sydney Jadi Teman-teman Kalau Lihat Mungkin Di Jogja Misalnya UGM Itu Cuma Cuma Di Jogja UI Itu Cuma Di Jakarta ITB Cuma Di Bandung Tapi Kalau Di Sana Walaupun Namanya Victoria Tidak Mesti Cuma Victoria Tapi Dia Bisa Ada Di Beberapa Negara Bagian Salah Satunya Ada Di Sydney Mereka Memberikan Scholarship 20% Di Year One 20% Langsung Digobrol Jadi Misalnya Bill 1 semester 150 Juta Jadi Langsung Kepotong 20% Kita Tinggal T Senilai Sisanya Atau Mungkin Sekitar 6.000 Australian Dollar Tergantung Dari Program Apa Yang Kalian Ambil Untuk Tahun 2021 Ini VU Punya 2 Future Leaders Itu Langsung Dipotong 20% Syaratnya Simple Syaratnya Kita Memenuhi Persyaratan Masuk Di University Jadi Tidak Ada Syarat Macem-macem Syarat Masuk University Itu Pun Juga Simple Sebetulnya Yang penting Kalian Lulus IELTS Memenuhi Yaitu 6 Syarat-syarat Lain Itu Bisa Kita Bantu Seperti Bikin Esai Seperti Nanti Menjawab Pertanyaan Lofen Bisa Profit Jadi Teman-teman Tidak Usah Khawatir Banyak Juga Opsi Beasiswa Yang Bisa Kalian Dapatkan Misalnya Di Australia Walaupun Mungkin Tidak Tercover Secara 100% Tapi Nilainya Lumayan Loh Kalau Kita Kurs Kemarin Kak Dibi Di Lofen Punya Acara Sesi Student Talk Kita Invite Satu Student Kebetulan Dia Studi Di Macquarie University Dia Mendapatkan Scholarship 10.000 Per Year Jadi Kalau 2 tahun Di Bachelor Degree Berarti 20.000 Sekitar 200.000 Sekarang Kursnya Lebih Jadi 10.000 Kita Asumsikan 10.000 200.000 Dia Dapat Dan Macquarie University Ini Juga Salah-salah Top Uni Enaknya Sekolah Di Australia Teman-teman Itu Bisa Mengerange Waktu Studi Dan Kemarin Kita Punya Pengalaman Studinya Sekolah Di Sini Dia Berubah Berubah Dari Pertama Dia Masuk Ke Jurusan Commerce Mungkin Di Indonesia Kadang Duh Berencana Masuk Di Studi A Ternyata Ketika Masuk Melihat Realitanya Kok Nggak Cocok Sama Saya Dia Ada Conselor Di Tiap Masuk Ada Conselor Jadi Kita Punya Sudan Pernah Ngalami Kok Kayaknya Nggak Match Jurusan Yang Pertama Di Angan-angan Di Indonesia Tapi Setelah Belajar Lebih Lanjut Move Dia Pindah Ke Jurusan Art Media Communication Jadi Di Sekolah Itu Juga Ada Conseling Sampai Kalian Mantap Berpindah Jurusan Nanti Dibantu Transfer Akademik Jadi Kita Memungkinkan Di Tahun-tahun Pertama Itu Biasanya Kita Masih Belajar Secara Umum Kalau Kalian Sendiri Masih Nggak Yakin Dengan Jurusan Kalian Di Year Awal Year One Seperti Ini Itu Kalian Masih Bisa Switch Ke Jurusan Jurusan Yang Lain Nanti Nilainya Bisa Diteransfer Dan Enaknya Untuk Macquarie University Ini Dia Berikan Biasiswa Untuk Anak ASEAN Jadi Ini Namanya ASEAN Schoolership Ini Masih Berlaku Tahun Ini Masih Ada Syaratnya Hanya Teman-teman Apply Di Level Bachelor Degree Atau Kalau Mau Nanti S2 Juga Bisa Mendapatkan 10.000 Nggak Harus Student Yang Smart Artinya Yang Penting Kalian Lulus Jadi Student Yang Kita Bantu Dapat Schoolership Ini Juga Biasa Aja Nilainya Biasa Aja Nggak Terlalu Spesial Tapi Tetap Bisa Dapat Schoolership Juga Jadi Ada Schoolership Macem-macem Teman-teman Ada Schoolership Kalau kita Apply Bachelor Degree Terus Kalau Diploma Apply Diploma Dapat Nggak Kak Kalau Programnya Bachelor Degree Dapat Biasiswanya Tapi Kayak Pengalaman Student Ini Dia IELTS Kurang IELTS Waktu itu Cuman Lima Jadi Sekitar Setengah Tahun Dia Belajar Bahasa Dulu 20 Mingguan Dia Belajar Bahasa Dia Dapat Potongan 50% Untuk Sekolah Bahasanya Jadi Disamping Dapat 10.000 Atas Kelas Bahasa Yang Harus Dia Ambil Dia Dapat Potongan 50% Jadi Teman-teman Kalau Mungkin Mau Kepo Pengen Tahu Jurusan Dengan Spesifik Atau Yang Mana Aja Yang Sedang Memberikan Biasiswa Anytime Kalian Boleh Tanya Di Lofon Kita Bisa Cross Check Soalnya Periode Tahun Ini Programnya Apa Terus Yang Lagi Banyak Biasiswa Di Jurusan Apa Itu Juga Apa Namanya Kita Bisa Akses Di Situ Torrance University Misalnya Ini Juga Sampai Teman-teman Nanti Lulus Mungkin Yang Kelas 12 Sekarang Kan 2022 Ya Ini Masih Memberikan Potongan Atau Biasiswa Up To 30% Sampai Dengan 30% Kalau Lulus Berarti Berapa Kalau Kayak Di Torrance Mungkin Lulus 700 Juta Ya 200an Juta Itu Kepotong Untuk Scholarship Bisa Kita Dapatkan Nilai Rapat Yang Bagus Itu Bisa Membantu Teman-teman Jadi Kalau Semakin Bagus Nilai Sekolah Background Teman-teman Besaran Atau Peluang Kans Untuk Dapat Potongan Lebih Besar Itu Memungkinkan Jadi Misal Ada Yang Potong 5% 10% Itu Biasanya Dilihat Dilihat Dari Nilai Teman-teman Ini Berlaku Untuk International Student Termasuk Di Indonesia Kemarin Ada Anak Sekolah Selasta Di Yogyakarta Yang Dia Lagi Persiapan Untuk Masuk Di Torrance Dia Mau Jurusan Ke UX Web Design Dan Torrance Ini Juga Profit Banyak Sekali Jurusan Tapi Dia Tertarik Jurusan Itu IT Itu Merupakan Salah Jurusan Yang Lagi Happening Juga Di Australia Jadi Kalau Teman-teman Plannya Nantinya Juga Pengen Kerja Di Sana Ada Jurusan Yang Gak Happening Ada Jurusan Happening Kalau Jurusan Happening Punya Peluang Kerja Di Sana IT Child Care Terus Kalau Kesehatan Semua Jurusan Kesehatan Teknik Teknik Potensinya Tinggi Art Media Komunikasi Jadi Kalau Jurusan Sosial Art Com Accounting Atau Mungkin Kalau Kalian Suka Hospital Cookery Masak Itu Juga Lebih Gampang Untuk Menjadi Permanent Residen Kenapa Bisa Kayak Gitu Kebutuhannya Besar Kebutuhannya Besar Sehingga Peluang Kalian Juga Semakin Besar Habis Lulus Kalau Kalian Studi Di Australia Habis Lulus Kita Bisa Kerja Di sana Cari Kerja Di sana Nanti Apply Graduate Visa Bisa Dapat Satu Tahun Sampai Tiga Tahun Tergantung Di negara Bagian Mana Kalau Kayak Di Sydney Melbourne Kan Sudah Padet Ya Mungkin Kita Dapat Graduate Visa Setahun Setahun Tapi Kalau Mungkin Kita Ke Perk Queenstland Kita Bisa Dapat Graduate Visa Tiga Tahun Nantinya Untuk Bekerja Secara Profesional Ya Teman-teman Kalau Kerja Bisa Maju Visa Kerja Ada Sponsor Pemberi Kerja Bertahap Sampai Ke Permanent Resident Kalian Nggak Usah Kawatir Nanti Kalau Aku Nggak Mau Pulang Tapi Kalau Mau Tanya 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 PR Gimana Kalau Udah Di Australia Tinggal Datang Langsung Di Office Love Di Sana Kita Juga Punya Migration Agent Resmi Jadi Bisa Bantu Teman-teman Sampai Ke Permanent Resident Enaknya Permanent Resident Itu Apa Si Kalian Pengen S2 S3 PR Itu Bisa Dapat V-Help Bantuan Dari Pemerintah Australia Up to 70% Sampai Dengan 70% Potongan Untuk Sudi Lanjut Di Level S2 Dan S3 Tanpa Kalian Mencari Biasiswa Jadi Cuma Pakai V-Help Langsung Dari Kampus Tersebut Akan Direduce Ada Deduction Di Overletter Jadi Kita Kalau Apply Nanti Dapat Overletter Surat Penerimaan Disitu Tercantum Tanggal Intake Atau Tanggal Masuk Kapan Masuk Kapan Lulus Itu Jelas Terterah Terus Jadwal Pembayaran Itu Juga Ada Disitu Dan Cara Umum Aturan Aturan Yang Lainnya Bahkan Kalau Misalnya Jelek Jelek Udah Apply Ternyata Pas Apply Visa Gagal Gagal Usah Khawatir Kalau Misalnya Sampai Terjadi Visanya Gagal Nanti Bisa Maju Visa Lagi Atau Walaupun Teman-teman Switch ke Negara Lain Misalnya 100% Tuition Fee Yang Disetor Dan 100% Insurance Yang Sudah Disetor Itu Bisa Ditarik 100% Paling Yang Ilang Itu Uang Pendaftaran Kita Daftar Sekolah Kan Ada Enrollment Uang Pendaftaran Yang Ilang Itu Biasanya Uang Visa Karena Sudah Dipakai Buat Apply Visa Itu Sudah Berhasil Tidak Berhasil Uang Visa Tidak Bisa Kembali Tapi Tuition Fee Terus Kemudian OSSC Asuransi Bisa Ditarik 100% Enaknya Australia Di situ Negara Barat Paling Dekat Cara Kualitas Pendidikan Di level 9 dunia Berarti Banyak jurusan Juga Bagus Potensi Mendapatkan Permanent Residen Juga Ada Jadi Kalian Kalau Mau Balik Ke Indonesia Bisa Tapi Kalaupun Mau Bekerja Secara Profesional Juga Possible Ada Di sana Dan Satu Yang Menarik Dibanding Negara Negara Lainnya Ketika Kita Menjadi Student Kita Itu Memang Diberikan Kesempatan Studi Sambil Bekerja Bekerja Part Time Aturannya 40 jam Per 2 Minggu Dulunya Sama Seperti Banyak Negara Yang Lain Tetapi Kalaupun Minggu Ini Kalian Gak Bisa Pertanyaan Boleh Didable Langsung Di Minggu Berikutnya Jadi 40 jam Dan Unlimited Ketika Break Atau Ketika Libur Dalam 52 Minggu Pastikan Kita Gak Mungkin Sekalas Teruskan Di Tiap Pergantian Musim Ada Break 2 Minggu Nanti Paling Lama Di Summer Saat Ini Summer Sudah Masuk Desember Summer Jadi Kebalikan Dengan Eropa Kalau Eropa Sudah Mulai Winter Sudah Mulai Musim Dingin Australia Summer Suhunya Rata-rata 23-27 Nanti Sempat Panas Bisa 35-40 Beberapa Saat Itu Bisa Seperti Gitu Di Tengah Summer Bisa Hujan Juga Bisa Kadipi Pernah Malam Mintas Di Sana Ya Sudah Summer Tapi Kena Hujan Juga Tapi Suhunya Lebih Hangat Dibanding Dengan Suhu Di Musim Yang Lain Australia Sendiri Juga Enaknya Adalah Apa Namanya Untuk Anak-anak Indonesia Biasanya Tidak Mengalami Jetlag Yang Lama Atas Musim Atas Cuaca Dan Overall Walaupun Dia bersalju Itu Tidak Tidak Yang Sampai Jalanan Beku Seperti Kalau Teman-teman Ada Beberapa Negara Negara Di Eropa Lumayan Kesempatan Part-time Job Ini Bisa Kalian Mungkin Ceritakan Ke orang tua Karena Banyak Student Kami Itu Yang Memenuhi Bia Hidupnya Sendiri Artinya Mungkin Kalau Kita Dari Background Orang tua Yang Tidak Bisa Full Cover 100% Banyak Student Itu Bisa Membayar Bia Hidupnya Sendiri Dari Kesempatan Part-time Jadi Mungkin Orang tua Bantunya Di Studinya Atau Bahkan Di Beberapa Anak Yang Rajin Terutama Masih Di Level Sekolah Basal Di Di Diploma Karena Diploma Itu Lebih Murah Daripada Universiti Itu Mereka Bisa Bayar Sendiri Bia Hidupnya Paling Minta Bantu Orang tua Pas Awal 50 Juta Di Awal Tapi Selanjutnya Dia Bisa Bayar Sendiri Dengan Catatan Menggunakan H Part-time Artinya Ini H Ada Student Yang Tidak Bekerja Juga Ini Boleh Bekerja Boleh Tidak Dan Bekerja Di Sana Itu Sesuatu Yang Sangat Normal Banyak Student Kita Bahkan Yang Niat Kerja Pun Kadang Ditawar Tawarin Ada Kerja Parten Seperti Itu Lumayan Rp170.000 Sampai Rp220.000 Per Hurnya Rata-rata Rp200.000 Per jam Jadi Kalau teman-teman Cuman Mungkin Lihat Kok ada Anak Sekolah Atau Orang Di Bali Itu Bisa Bolak Bali Ke Bali Dari Australia Karena Mereka Beli Tiket Itu Normal Ya Nggak Usah Cari Diskonan Rp1.700.000 Itu Udah Bisa Dapet Tiket Dari Sydney Atau Dari Melbourne Misalnya Apalagi Kalau Per Per Lebih Pendek Per Itu Ada Direct Flat Dari Lombok Dari Bali Itu Lebih Murah Lagi Apalagi Kalau Pas Dapet Diskon Tadi Pernah Dapet Diskon Rp500.000 Udah Bisa Sampai Di Melbourne Udah Pernah Juga Dari Sydney Balik Ke Pia Bali Itu Naik Garuda Bisa Dapet 3,5 Juta Paling Kerja Parten Beberapa Hour Aja Lumayan Bisa Membantu Teman-teman Jelek-jeleknya Kalau Cari Biar Hidup 15-16 Juta Kalian Bisa Dapet Dari Kerja Parten Kehidupan Di Sana Dan Kehidupan Rata-rata Di Luar Negeri Biasanya Untuk Anak-anak Yang Sudah 18 Tahun Ke Atas Mereka Bisa Tinggal Di Apartemen Kalau Di Luar 18 Tahun Gimana Nih Homestay Kami Pernah Urus Salah Satu Studan Yang Tinggal Di Homestay Berarti Nanti Tinggal Bersama Guardian Orang Tua Asuh Dan Apa Namanya Biasanya Modalnya Kayak Catering Ada Yang Ambil Package Yang Di Luar Dari Package Itu Teman-teman Cari Makan Di Luar Tapi Kalau Di Apartemen Kita Mengatur Sendiri Atas Kehidupan Kita Kalau Yang Di Layar Ini Bukan Apartemen Yang Very Clean Tapi Sejelek-jelek Apartemen Di Seperti Ini Saya Pas Visit Apartemen Student Yang Dikelola Sendiri Jadi Mereka Kontrak Bersama Seperti Itu Jadi Ini Apartemen Cowok Jadi Seberantakan Berantakannya Seperti Ini Apartemen Caya Biasanya Lebih Clean Lebih Bersih Untuk Tinggal Di Apartemen Di City Di Tengah Kota Kalian Butuh Biaya Sekitar 1,3 Juta Atau Kalau Mau Agak Tinggi Berarti Lebih Murah 1,3 Juta Per Week Jadi Paling Enggak Sebulan 5 Jutaan Untuk Akomodasi Seperti Ini Di City Di Tengah Kota Banyak Student Indo Suka Tinggal Di City Mungkin Terbiasa Apalagi Di Jawa Terbiasa Rame Sementara Kalau Mereka Bully Kadang-kadang Suka Di Pinggir Sepi 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 Itu Tergantung Dari Kalian Sukanya Tinggal Di Daerah Seperti Apa Enaknya Di Apartemen Itu Biasanya Ya Sudah Peralatan Sudah Lengkap Cowok Kalau Untuk Masak Simple Karena Pasti Kalian Punya Peralatan Kitchen Equipment Yang Lengkap Chiller Freezer Nanti Kalau Nyuci Ada Mesin Pengering Sendiri Ada Mesin Cuci Sendiri Jadi Easy Life Hidup Di Apartemen Dan Karena Student Lebih Banyak Waktunya Di Luar Entah Untuk Kerja Entah Untuk Join Aktivitas Lain Jadi Biasanya Mereka Kalau Kalian Mau Irit Kalian Bisa Sharing Apartemen Jadi Satu Room Bisa Share Bed Bisa Cukup Dua Tiga Bed Itu Bisa Di Luar Negeri Makannya Gimana Paling Tidak Kalian Punya Budget 10 Dolar Sampai 15 Dolar Sekali Jajan 100 Ribu Sampai 150 Ribu Kayaknya Besar Tapi Kalian Kalau Kerja 200 Ribu Per Awarnya Itu Pun Sebetulnya Kayak Makan Itu Pinter Pinter Kita Untuk Ngatur Cari Makanan Asal Kalian Tuh Tuh Nggak Carinya Makan Indonesia Yang Misal Sayurannya Apa Kulbis Apa Kalau Bayang Di sana Ada Jadi Yang Makanan Indonesia Pasti Jatuhnya Lebih Mahal Saya Pernah Beli Cuman Sayur Kalau Bisa Satu Tangkep Di sana Saya Hitung Kursnya Rp30.000 Rp30.000 Sebenarnya Kalau Beli Di Indonesia Cuman Beberapa Ribu Tapi Kalau Cuman Cari Kentang Ayam It's Very Cheap Daging Seharga Dengan Di Indonesia Kualitasnya Lebih Bagus Telur Di sana Lebih Bagus Horrenya Di sana Rasanya Kayak Ayam Negeri Pintar Kita Mengerince Untuk Kebutuhan Makan Tapi Paling Kalau Kalian Jajan 10 Dollar Ini Menu 10 Dollar Kayak Di Layar Nasi Tiga Laut Itu 10 Dollar Di sana Biasanya Large Portion Untuk Anak Asia Yang Baru Datang Pertanel Biasanya Suka Kekenyangan Dengan Portion Mereka Boleh Ditekewe Bawa Pulang Nanti Tinggal Diangetin Di microwave Buat Makan Lagi Boleh Seperti Itu Tapi Kalau Kalian Lihat Di sana Kadang Orang Makan Pizza Seloyang Itu Buat Satu Orang Ya Mungkin Karena Perutnya Berbeda Jadi Untuk Jajan Kalau Berapa Anggarannya 10 X 3 X 30 9 9 Juta 9 Juta Tambah 5 Juta Kita Bulatkan Dengan Biaya Yang Lain 15 Juta Paling Tidak Kalian Perlukan Sebagai Living Cost Kalian Tadi KDB Singgung Kalian Bisa Part-time Job Jangan Dibayangkan Part-time Job Itu Di belakang Layar Di balik Meja Lebih Banyak Itu Di lapangan Misalnya Kerja Part-time Di restoran Di layar Ada Sebelah Restoran KDB Foto Namanya Medusa Itu Di seberang Office Kita Dan Di Medusa Ini Banyak Anak Indonesia Yang Kajak di Situ Bisa Kalian Jadi Pembersih Cleaner Bisa Jadi Apa Namanya Waiter Waitress Runner Yang Lari Depan Sama Belakang Tidak Bisa Apa-apa Ya Paling Tidak Bisa Jadi Steward Yang Cuci Piring Kalau Bisa Tau Mata Uang Lancar Matematikanya Bisa Jadi Kasir Itu Pekerjaan Yang Paling Banyak Diambil Student Untuk Ketika Mereka Sambil Part-time Di Sana Atau Mungkin Jaga Toko Jaga Warung Kalau Kalian Tertarik Tentang Kehidupan Student Student Part-time Sebetulnya Di Lorfen Kita Sering Ngadain Online Talk Kadang-kadang Kita Invite Student Yang Lagi Di Sama Kayak Gini Kelas Online Kayak Gini Terus Sharing Dan Teman-teman Bisa Langsung Tanya Jawab Secara Langsung Biar Biar Tahu Apa Ya Pahit Getirnya Tentunya Memang Tidak Semuanya Manis Getir Tapi Overall Yang kami Dapat Respon Dari Teman-teman Yang sudah Di Sana Lebih Banyak Manis Bahkan Biasanya Mereka Ngalami Homesick Kangen Banget Pulang Ke Indu Tahun Pertama Tapi Setelah Lewat Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Kadang-kadang Biasanya Orang Tua Yang Sampai Ngejar Ngejar Mereka Buat Balik Itu Pengalaman Beberapa Student Tab Carpool Kayak Sekarang Di Indonesia Juga Udah Modern Kalau Naik Kereta Dari Jogja Ke Solo Cukup Pak Tab Barcode Link Link Aja Itu Udah Bisa Jadi Udah Kayak Di Luar Negeri Sebetulnya Di kita Enaknya Di sana 24 Jam 24 Jam Sistem Transportasinya Jadi Walaupun Kalian Masuk Ke Desa Pernah Saya Naik Ke Kapumba Kapumba Itu Di Pinggir New Software Ada Gunung Yang Terkenal Three Sisters Itu Salah Objek Wisata Blue Mountain Itu Perjalanannya Itu Dua jam Untuk Kembali Ke Sydney Sudah Malam 8 Malam Itu Masih Ada Kereta Bahkan Di Gunung Antar Gunung Pun Kita Naiknya Ini Kereta Gantung Jadi Buat Teman-teman Yang Mungkin Males Jalan-jalan Enak Kalau Ada Negeri Itu Mereka Sudah Teknologinya Sudah Sampai Di Puncak Gunung Dan Secara Transplotasi Itu Sudah 24 Jam Semua Informasi Ada Di Sistem Jadi Kalau Sampai Macet Diputup Dan Sebagainya Sebetulnya Kita Simple Tinggal Ngecek Di Sistem Kalau Kita Kan Informasi Lepas KAI Misalnya Saya Sempat Kepoin KAI Itu Masih Belum Masih Belum Dikembangkan Tapi Nantinya Mestinya Di Negara Kita Pun Akan Meniru Sistem Sistem Di Negara Maju Tadi KDW Cerita Panjang Lebar Tentang Hidupan Di Sana Dan Cerita Itu Akan Mirip Dengan Negara Yang Lainnya Sedikit Banyak Hampir Sama Nah Sekarang Syaratnya Gimana Untuk Apply Yang Penting Teman-teman Lulus Akademi Certificate Walaupun Kita Dari Sekolah Bukan International School Untuk SMA Tetap Bisa Kalau Kayak Australia Ada Sekolah Yang Mempersyaratkan Masuk Foundation Pra University Ada Yang Bisa Direct Kalau Pra University Berarti Ngambil Beberapa Bulan Untuk Kelas Pra Jadi Penyesuaian Untuk SMA Nanti Belajarnya Masih Yang Kayak IPA Berarti Apa Namanya Ke Science Atau Ke Bisnis IPA Tapi Mereka Sebelum Masuk University Itu Namanya Foundation Tapi Cukup Banyak Uni Yang Tidak Mempersyaratkan Foundation Jadi Teman-teman Bisa Lebih Biaya Yang Penting IELTS Score Tidak Ada Tes Masuk Jadi Kalau Teman-teman Berkeinginan Masuk University IELTS Paling Nggak 6 Nilai-nilai Rapot Usahakan Nggak Ada Yang Di Bawah 7 Tapi Kalaupun Ada Sedikit Terkendala Bahasa Inggris Nggak Nyampe Kalau Kalian Dapat 5,5 Kita Bisa Apply Di Vocational School Di 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 Tadi KDB Singgung Kalau Nggak Bisa Sama Sekali Berarti Satu Tahun Dulu Sekolah Bahasa Tapi Kalau IELTS Kurang Berarti Bisa Combine Sekolah Bahasa Plus Lanjut Ke Diplomanya Cuma Itu Saja Tidak Ada Tes Masuk Inteknya Intek Besar Itu Juli Dan Februari Untuk Kelas Diploma Setahun Ada Yang Empat Kali Sekolah Bahasa Tiap Bulan Ada Intek Jadi Kalaupun Teman-teman Mungkin Di sini Ternyata Terganjat Mau masuk Di jurusan Atau Kampus Favorit Yang kalian Impikan Ternyata Failed Gagal Tanpa Kalian Menunda Tahun Depan Kalian Tetap Bisa Lanjut Karena Inteknya Ada Beberapa Kali Dalam Satu Tahun Misalnya Juli Juni Sepertember Kalian Menyerah Nggak Diterima Di Kampus Yang Di Tujuh Kalian Bisa Apply Untuk Intek November Tercepat Kita Pernah Ursu Satu Bulan Itu Mulai Dari Apply Sekolah Sampai Kedapat Visanya Tapi Bagusnya Tiga Bulan Sebelumnya Untuk Preparation Pentingnya Untuk Sekolah Di Luar Itu Butuh IELTS International English Language Testing System IELTS Ini Bisa Dipakai Di Banyak Negara Terutama Di Eropa Dan Australia Skor Paling Tinggi Itu Sembilan Bedanya Sama Tufel Tufel IBT Dan Tufel Paper Based Bedanya Di Tufel Yang Sering Kalian Temuin Tidak Ada Writing Tidak Ada Speaking Jadi Komponennya Empat Tes Sekitar Hampir Tiga Jam Sertifikat Berlaku Dua Tahun Cukup Mahal Untuk Ngambil Official Tes Itu 2,9 Juta Sekali Tes Jadi Biasanya Teman-teman Yang Mengambil IELTS Mereka Prepare Dulu Ambil IELTS Preparation Atau IELTS Di Lorvan Kita Menyediakan Kelas Kelas Bahasa Inggris Conversation General Inggris Buat Bantu Kalian Basic Inggris Yang Masih Kurang Atau Kalau Yang Spesifik Bisa Kelas Tufel Atau Kelas IELTS Jadi Sekali Mengambil Tes 2,9 Juta Tes Bisa Optimal Dan Itu Bisa Kalian Pakai Di Semua Negara IELTS IELTS Bisa Dipakai Sebetulnya Masih Ada Satu Tes Lagi Namanya Pearson Tes Itu Juga Bisa Dipakai Di International Student Terutama Di Eropa Sama Australia Cuma Di Indonesia Gak Familiar Di Indonesia Lebih Banyak Mengenalnya Tufel Atau IELTS Itu Syarat Untuk Apply Di Sana Nah Tadi Kita Udah Bicara Tentang Australia Sistem Australia Juga Sama Kayak UK Kayak Kayak Di Inggris Hak Dan Ketentuannya Sama Jadi Kak Debbie Tidak Bahas Tentang Inggris Nah Teman-teman Juga Bisa Berkesempatan Juga Yang Sudah Open Border Dari Beberapa Waktu Yang Lalu Sekolah Di Amerika Topik Kita Sebenarnya Tadi Malaysia Singapura Dan Australia Tapi Mungkin Kak Debbie Ceritain Sedikit Tentang Amerika Jadi Biar Kalian Yang Tertarik Ke Amerika Tau lah Nah Amerika Goalnya Empat Tahun Untuk Sampai Di Bachelor Degree Kalau Kalian Dari High School Ada Dua Option University Or Dua Plus Dua Plus Dua Tahun Di Community College Dua Tahun Di University Jadi Nanti Transfer Setelah Dua Tahun Transfer Ke University Mirip-mirip Sekolah Diploma Di Australia Bisa Di Transfer Jadi Kita Tidak Buang Waktu Nah Yang Membedakan Adalah Syaratnya Kalau Mau University Paling Tidak Punya IELTS Setara Dengan 6 Tapi Kalau Di Community College Paling Tidak Punya 5,5 Jadi Kalau Kalian Punya Impian Sekolah Di Amerika Paling Tidak Kejar 5,5 IELTS Kalau Kurang Bisa Sekolah Bahasa Tidak Itu Australia Tapi Kalau Amerika Tidak Jadi Harus Dapat Dulu Persyaratannya Baru Bisa Lanjut Aplikasinya Nah Dua Tahun Di Masih Belajar General Education Jadi Umum Majority Itu Baru Di Year Tiga Dan Year Empat Jadi Kalau Kalian Masih Bimbang Dengan Jurusan Year Satu Year Dua Kalian Masih Possible Buat Switch Ke Another Jurusan Fakulti Nanti Baru Year Tiga Atau Year Empat Yang Sudah Settle Empat Tahun Kalian Bakal Lulus Kalau Di Amerika Boleh kerja Enggak Lihat Visanya Tapi Biasanya Visanya 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 Kita Terima Itu Hanya Mengizinkan Boleh kerja Tapi Hanya Di Kampus Di Seputar University Artinya Mungkin Tidak Bisa Meng-cover Living Cost Teman-teman Beda Dengan Australia Tadi Tapi Bisa Nambah Uang Sakuna Ini Bisa Jadi Pertimbangan Terus Apa Bedanya Secara Biaya University Dan Community College Mostly Student From Indonesia They Choose Community College Why? Karena Tuition Fee Atau SPP Itu Lebih Rendah Kalian Bisa Lihat Di Tabel Kalian Spend Di Community College Itu Satu Syarat Inggris Lebih Rendah Tapi Cukup P Rp10.000 Rp150.000 Asumsi Kurs Rp15.000 Per Year Sementara Kalau Direct University Rp40.000 Dua Tahun Bisa Berhematnya Lumayan Rp30.000 Berarti Hematnya Bisa Rp150.000 Juta Pertahunnya Nanti Baru Year Tiga Dan Year Empat Di Amerika Jarang Ada Schoolership Untuk Di Level S1 Sih Jadi Ada Potongan Sekecil Sangat Dapat 5% Itu Udah Bagus Tapi Enaknya Di Amerika Kalian Mau Sekolah Apa Semua Jurusan Itu Ada Dan Amerika Negara Adidaya Jadi Memang Kiblat Kita Mengejar Teknologi Di Sana Kalau Kalian Tertar Engineering Dan Lain Lain Amerika Punya Prosesnya Seperti Apa Kalau Kita Mau Apply Studi Di Luar Nanti Kumpulin Dokumen Teman Teman Rapot Paspor Harus Punya Terus Akte Lahir KTPKK Kita Apply Nanti Akan Dapat Overletter Surat Penerimaan Terus 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 Beberapa Mempersyarakan Surat Rekomendasi Dan Esai Sebuah Karangan Singkat Kalau Kalian Tidak Biasa Nulis Esai Don't Worry Nanti Lohon Bantu Jadi Lohon Bantu Semua One Stop Service Semua Preparation Habis Itu Admission Proses Admisi Diterima Terus Arrangement Visa Kalau Di Australia Tidak Perlu Kita Pergi Ke Jakarta Tidak Perlu Tapi Kalau Kaya USA Memang Ada Visa Appointment Jadi Mesti Interview Dan Kalau Sudah Interview Diterima Baru Kita Arrangement Travel Preparation Hosing Tinggalnya Dimana Predeparca Persiapan Keberangkatan Apa Namanya Dan Kalian Start Memulai Jadi New Student Kadir Pernah Bantu Student Dari Purwore Job Dulu Anak UGM Yang Sekolah Di Australia Sampai Pergi Nyusulin Ke Bandara Karena Arrangement Back Jadi Kadang-kadang Student Itu Bingung Back Itu Maksimal Berapa Karena Flight Itu Pasti ada Aturannya Tuh Tidak Budah Lebih dari 32 Kilo Itu Kalau Air Asia Sementara Kalau Garuda Itu Mau Kalian Berapa Back Asal 30 Kilo Boleh Jadi Kadang-kadang Informasi Kecil Kecil Makanan Apa Yang Boleh Dibawa Apa Yang Nanti Bakal Kena Imigrasi Nah Itu Biasanya Kita Akan Sharing Ke Teman Teman Jadi Buat Teman Teman Jangan Khawatir Lorven Prepare Kalian Itu Dari Awal Sampai Akhirnya Bahkan Untuk Australia Karena Kita Punya Ofis Di Sana Kita Bantu Juga Teman Teman Yang Mau Kerja Part Time Bisa Kita Bantu Mengatur Untuk Awal Kehidupan Di Negara Yang Baru Itu Kan Biasanya Masa Sulitnya Di Situ Kita Akan Tetap Keep In Touch Untuk Membantu Teman Teman Sampai Settle Dan Untuk Anggaran Berapa Yang Disiapkan Kalau Kita Di Amerika Kalian Bisa Lihat Di Layar Paling Living Cost Prepare 15 Juta Plus Minus Sama Di Australia Kok 9 Bulan Akademiknya Itu Karena Di Amerika Biasanya Kalau Summer Amerika Libur Jadi Biasanya Satu Tahun Itu Hanya 9 Bulan Akademik Kalaupun Dibuka Biasanya Peminatnya Sepi Gak Terlalu Banyak Dan Gak Semua Juga Di Open Di Summer Kapan Inteknya Kalau Mau Ke Amerika Tiap Pergantian Musim Ada Intek Jadi Kalau Kalian Lulusnya Nanti April Mei Juni Itu Ada Intek Nanti Kalau Setelah Juni Ini Ada September Jadi Tiap Pergantian Musim Itu Ada Intek Jadi Enaknya Di Luar Negeri Kalian Bisa Masuk Di Beberapa Kali Intek Itu Gambaran Ini Beberapa Sekolah Community College Mau Jadi Penerbang Juga Bisa Di sana Green River Salah Satunya Sekolah Bisnis Juga Banyak Yang Bagus Untuk Di UK Lorvan Juga Bisa Bantu Kalian Di On Campus Itu Converti Aturannya Sama Kayak Australia Singapura Singapura Ini Negara Paling Dekat Ini November Dia Sudah Mulai Open Border Untuk Beberapa Keperluan Jadi Teman Teman Apa Namanya Kalau Sudah Mau Berangkat Ke Singapura Buat Jalan Jalan Sudah Bisa Kok Kemarin Saya Sempat Baca Kalau Kemarin Sebelumnya Di Awal November Itu Harus Ada Karantina Pribadi Di Luar Tapi Ini Kayaknya Karantina Juga Udah Di Perpendek Dan Untuk Student Untuk Student Kalian Bisa Apa Namanya Apply Visa Student Law Fund Bisa Bantu Kalian Di Beberapa Partner Seperti James Kuh Terus Kemudian PSB Kertin Yang Ada Di Layar Kalau Kalian Cermat Ada Beberapa Ini Positioning Itu Ada Juga Di Australia Cabang Nah Kalau Yang Cabang Seperti GCU Kertin Kaplan Seperti Itu Berarti Kalian Bisa Transfer Sampai Lulus Bisa Di Dua Negara Itu Bisa Atau Kalau Mau Pure Di Singapura Juga Bisa Percaratannya Gimana Kalau Di Singapura Sama Bisa Pakai IELTS Atau Tufel Jadi Di Semua Tujuan Negara Pendidikan Paling Kalian Kejar IELTS 6 Boleh Pakai Tufel Juga Kalau Australia Eropa IELTS Kalau Ke Amerika Pufel Itu Lebih Banyak Dipakai Living Cost Berapa Kalau Ke Singapura Tergantung Kursnya Dulu KDP Pernah Ngalami Kurs 7 Rp Tapi Sekarang Kursnya Udah 10 Rp Kadang Kadang Nyampe Di 11 Rp Jadi Sebetulnya Living Cost Paling Enggak Kalian Prepare 10 Jutaan Untuk Tinggal Di Singapura Dan Tergantung Juga Lokasinya Dimana Tapi Enaknya Singapura Dia Negara Paling Aman Salah Negara Paling Aman Di Dunia Karena Kecil Boleh Enggak Kerja Aturannya Ya Student Student Doang Apa Namanya Tidak Boleh Bekerja Dan Kalaupun Bekerja Biasanya Hanya Di Hari Libur Malaysia Malaysia Ini Dia Mungkin Paling Enggak Teman Teman Bisa Membayangkan Tinggal Di Jakarta Berapa Anggaran Biar Hidup Di Malaysia 3 Jutaan Paling Tiga Juta Empat Juta Tergantung Lokasi Dan Seperti Apa Quality Of Life Yang Teman Teman Pilih Di Malaysia Sendir Kita Bisa Bantu Seperti Sunway Monash University Rafles University Rafles Ini Juga Ada Di Singapura Rafles Ini Ada Berbagai Jurusan Tapi Salah Satunya Dia Ada Jurusan Fashion Mode Juga Jadi Kalau Kalian Tertarik Fashion Mode Dia Ada Di Johor Nanti Bikin Sketsa Portofolio Disamping Menggunakan IELTS Minimum 5,5 Jadi Mau Kemana Aja Yang Penting Punya IELTS Atau Tufol Satara 5,5 Sejelek Jelek Di Malaysia Boleh Kerja Enggak Boleh 20 jam Seminggu Apa Namanya Dan Tapi Mereka Ini Lebih Mirip-mirip Kayak Singapura Kalau Pas Libur Aja Tapi Kalau Pas Sekolah Ada Beberapa Aturan Aturan Terkait Dengan Pekerjaan Kirman Kanada Switzerland New Zealand Mungkin Kalau Teman Teman Ada Yang Terakhir Disini Nanti Pas Session Q&A Boleh Ditanyakan Karena Ini Sudah Ternyata Kak Debbie Sudah Ngobrol Sudah Hampir Satu Jam Sendiri Tapi Prinsipnya Lorven Bisa Bantu Untuk Teman Yang Mau Ke Kanada Kanada Bisa Jadi Permanent Residen Dia Negara Tujuan Pendidikan Dan Di Kanada Sini Mirip Ada Sekolah Diploma Ada Sekolah University Di Jerman Kan Bahasa Jerman Sebagai Pengantar Namanya IUBH Applied Science Kalau Ambil Jurusannya Jadi Saya Bisa Pakai IOS Aja Gak Pakai Kan Harus Biasanya Jerman Kan Ada Persyaratan Minimum Skor Tertentu Untuk Penguasa Jerman Tapi IUBH Enggak Switzerland Switzerland Itu Tetangganya Jerman Walaupun Tetangga Tapi Bia Hidupnya Jauh Lebih Besar Switzerland Ibaratnya Negara Termasuk Termahal Sedunia Tapi Dia Sangat Kaya Dengan Pariwisatanya Jadi Kalau Kalian Suka Hospitality Pak Debbie Recommended Sekolah Di Swiss Jadi Sekolah Hotel Restoran Yang Cafe Yang Orientasinya Ke situ Ya Purism Swiss Itu Terkenal Untuk Sekolahnya Salah Satunya Swiss Education Group New Zealand New Zealand Itu Seberangnya Australia Bawahnya Kalau Diketanya Kita Bisa Ke UC International College Ya Pak Arifin Sepertinya Waktunya Sudah Saya Pak Satu Jam Saya Kembalikan Dulu Ke Pak Arifin Terima Kasih Baik Terima Kasih Ibu Jepora Yang Sudah Memawarkan Materinya Mungkin Kita Lebih Akrat Panggulnya Kak Debbie Nah Sebenarnya Disini Materi Yang Disampaikan Lekat Tapi Sangat Menarik Sekali Bagaimana Experiencenya Yang Kita Semua Tandungan Kita Tidak Dari Banyak Seperti Singapura Malaysia Atau Bahkan Sampai Ke Amerika Juga Yang Dijelaskan Sama K Debbie Kita Harus Berikan IELTS Sama TOEFL Seperti Itu Kak Sebenarnya Disini Dari Teman Teman Mungkin Lebih Familiar Dengan TOEFL Karena Disini Kan Kita Juga Jarang Juga Jika Join Untuk Tes IELTS Nah Disini Urgensinya Seperti Apa Kita Harus Punya Pemetaan Misalnya Kita Mau Ke Malaysia Singapol Atau Misalnya Ke Bahaya Itu Apa Yang Harus Kita Siapkan Apakah IELTS Atau Karena Kita Tahu Bahwa Di Masing Masing Negara Itu Kemungkinan Persyaratan Atau Requirement Yang Dibutuhkan Itu Kan Berbeda Bila Ada Yang Kayak Di Amerika Itu Lebih Ketul Kalau Saya Ke Australia Lebih Ke IELTS Itu Seperti Apa Mungkin Bisa Dijelaskan Baik Pak Arisin Jadi Urgensinya Adalah Syarat Mutlak Artinya Jika Tidak Memiliki Proof Kemampuan Bahasa Inggris Karena Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Pengantar Hari-hari Maka Kita Tidak Bisa Apply Lebih Lanjut Atau Tidak Bisa Mendapatkan Surat Penerimaan Sebagai Student Tinggal Apa Yang Cocok Disesuaikan Dengan Negara Dan Aturan Jadi Di Website Sekolah Biasanya Mereka Sudah Mencantumkan Kita Bisa Pakai Tufel IBT Terutama Karena Karena Ada Speaking Dan Writing Ke Australia Juga Bisa Atau Pearson Test Tapi Memang Itu Syarat Mutlak Artinya Kalau Tidak Menyertakan Ops Hanya Tinggal Sekolah Bahasa Di Negara Yang Lain Pun Berarti Tidak Menyertakan Itu Berarti Tidak Bisa Menerima Overlater Mana Yang Lebih Penting Dipelajari Karena Disini Lebih Familiar Tufel Tufel Juga Boleh Kok Jadi Sebetulnya Itu Tufel Dan IELTS Sama-sama Mengukur Kemampuan Bahasa Inggris Kita Berskala Internasional Mereka Sini Juga Ada Komparasinya For Example Misalnya IELTS 6 Itu Setara Dengan Skor 500 Jadi Sudah Ada Sudah Ada Oh Kalau Skor Sekian Berarti Setara Berapa Kayak Gitu Nanti Kita Ada Tufel Simulasi Jadi Teman-teman Nanti Boleh Ngecek Sendiri Kemampuan Bahasa Inggris Nanti Lohon Kasih Secara Gratis Apa Namanya Sehingga Kalian Bisa Bisa Ya Bisa Bisa Tau lah Kemampuan Bahasa Inggris Kalian Itu Mas Arifin Untuk Urgensinya Jadi Dilihat Nanti Lebih Kemana Negara Yang Dituju Cek Dengan Websitenya Lebih Mempersyaratkan Apa Tapi Kalau Kayak Australia Eropa IELTS Lebih Dominan Karena IELTS Sendiri Bisa Dipakai Buat Kerja IELTS Bisa Dipakai Buat Apply Permanent Residen Oke Terima kasih Kak Demikian Anak-anak Jadi Terkait Dengan IELTS Sama TOEFL Itu Sebenarnya Sudah Ada Komparasinya Jadi Kalau Misalnya Kalian Sudah Dapat ToEFL IBT Yang 500 Itu Sebenarnya Sudah Bisa Ya Sudah Bisa Apply Sebagai Persyaratan Nanti Cuma Kita Harus Lihat lagi Dari Websitenya Apakah Yang Lebih Dibutuhkan Itu Persyaratannya Ke TOEFL Ataupun Ke IELTS Seperti itu Kemudian Apalagi Mungkin Dari Pertanyaan Dari Teman-teman Ini Agak Sedikit Ini ya Sedikit Penasaran Nah Kalaupun Misalnya Kita Nanti Sudah Prepare Seperti IELTS Ataupun TOEFL Kadang kita Takutnya Kalau misalnya Kita masuk Kesana Itu Masih ada Persyaratan Yang lain Lagi Seperti Tes Akademik Seperti Itu Sebenarnya Ada yang Mempersyaratkan Ada Tidak ada Tes Untuk Masuk Seperti Tes Akademik Itu Tapi Ada juga Mungkin Dari Universitas Yang Mempersyaratkan Itu Nah Bagaimana Dengan Kasus Yang Seperti Itu Mungkin Bisa Dijelaskan Ini yang Membeda Indonesia Dengan Sistem Pendidikan Di Luar Jadi Karena Sebetulnya Belajar Di Universitas Start Dari Nol Juga Jadi Tidak Ada Persyaratan Tes Masuk Seperti TPA Yang Banyak Teman-teman Harus Kerjakan Di Sana Tidak Ada Lebih Ke Persiapan Bahasa Inggrisnya Jadi Kalau Goalnya Jurusan Kesehatan Requirement Bahasa Inggrisnya 7 Walaupun Hanya Di Level Diploma Tapi Tidak Ada Nanti Skor Met Berapa Itu Yang Penting Teman-teman Lulus Ada Sekolah Untuk Membedakan Ada Yang Maksudnya Untuk Membedakan Berarti Sama Semua Atau Enggak Tinggal Kita Lihat Kalian Mau Jurusan Apa Karena Ada Jurusan Yang Mempersyaratkan Pra University Atau Foundation Tempat Itu Untuk Menggodok Menyamakan Kualitas Pendidikan Dari SMA Di Indonesia Sehingga Kalian Paling Enggak Setara Dengan Anak Lulusan SMA Di Sana Itu Berarti Kampusnya Meminta Kita Masuk Foundation Dulu Tapi Ada Yang Tidak Tapi Kalau Tidak Berarti Teman-teman Sudah Tidak Ada Tes Masuk Sama Sekali Hanya Pakai Nilai Ujian Nilai Pers Rapot Dokumen Kita Dari Sekolah Di Indonesia Nanti Dia Convert Ke Sistem Pendidikan Mereka Kalau Bagus Biasanya Kita Dapat Potongan Lebih Banyak Discount Atau Biasiswa Tapi Kalau Misal Pas-pasan Asal Memenuhi Requirement-nya Masih Masuk Di Range Akademik Persyaratan Mereka Tidak Ada Tesco Oke Baik Terima Kasih Terkait Dengan Pertanyaan Yang Seperti Itu Jadi Yang Terpenting Adalah Kita Bisa Hit The Requirement Of English Proficiency Karena Di Negara-negara Tersebut Kayak Di Yang Setahu Saya Di Singapura Kemudian Di Malaysia Itu Juga Banyak Sekali Bahasa Pengantarnya Memang Dalam Hal Akademiknya Mereka Sudah Levelnya Sudah Advanced Dalam Bahasa Inggris Seperti Itu Apalagi Di Australia Dan Juga Mungkin Bahkan Teman-teman Ada yang Pengen Ke Amerika Juga Jadi Yang Kelas 11 Mungkin Kelas 11 Atau Kelas 10 Nah Ini Kan Masih Ada Banyak Kesempatan Seperti Itu Jadi Pengembangan Skill Bahasa Itu Bisa Sangat Penting Untuk Dilakukan Mulai Dekat Di Kelas Sudah Fokus Memitakan Mau Lanjut Di Luar Negeri Atau Lanjut Di Dalam Negeri Seperti Itu Kemudian Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Yang Menarik Terkait Dengan Cross Cultural Understanding Jadi Ini Adalah Suatu Hal Yang Sangat Apa Ya Sangat Penting Dan Sangat Urgent Untuk Diketahui Oleh Para Siswa Bagaimana Kita Untuk Mempersiapkan Diri Ketika Kita Ingin Belajar Di Buat Negeri Tentunya Ada Yang Namanya Cross Cultural Understanding Seperti Itu Mungkin Ada Yang Pernasaran Gimana Untuk Mempersiapkan Itu Supaya Kita Tidak Ketika Kita Sampai Disana Mungkin Kak Devi Bisa Menjelaskan Lebih Detail Terkait Dengan Hal Itu Salah Satu Cara Yang Kita Pakai Untuk Off Culture Itu Biasanya Kita Ngadakin Online Talk Artinya Student Indonesia Yang Sudah Disana Mereka Membagikan Pengalaman Awal Awalnya Hari Harinya Itu Jauh Lebih Mudah Diterima Untuk Teman Teman Yang Berencana Lanjut Studi Tapi Disamping Itu Sendiri Apa Yang Mesti Kita Percahkan Biasanya Di Awal Kita Ada Predeparture Diving Bahkan Dalam Teman-teman Menentukan Jurusan Biasanya Kita Sudah Berikan Informasi Seputar Misalnya Boleh Enggak Beribadah Kadang-kadang Kan Itu Simple Tapi Penting Juga Disana Terus Kemudian Kayak Apa Ada Sara Apa Tidak Karena Untuk Beberapa Negara Kayak Mungkin Singapura Karena Lingkupnya Kecil Mungkin Lebih Gampang Banyak Orang Asia Tapi Ketika Kita Di Amerika Kadang-kadang Rasisnya Kadang-kadang Suka Kita Dengar Berita Kayak Australia Multikultural Country Banyak Bangsa Ada Disitu Biasanya Di Awal Kita Sudah Ceritakan Case Atau Hal-hal Umum Seputar Budaya Di Masing-masing Atau Mungkin Kebiasaan Kebiasaan Yang Sepele Tapi Mungkin Tidak Diketahui Misalnya Di Apartemen Misalnya Ada Orang Ketuk Pintu Yang Kita Tidak Tau Sama Sekali Better Tidak Dibukakan Itu Kan Sepele Ya Pak Arifin Tapi Mungkin Kita Tidak Tau Kalau Di Indonesia Setiap Tamu Dibukakan Monggo Pinara Gitu Kadang Kadang-kadang Seperti Itu Nah Itu Ya Kecil-kecil Kadang-kadang Kita Share Aturan Atau Aturan Aturan Di Homestay Taruhlah Kita Ada Anak-anak Sekarang Lulusnya Tidak Sampai 18 Sudah Luluskan Nah Kalau Di Homestay Karena Berarti Ada Orang Pelasuh Berarti Ada Aturan Jam Malam Jadi Sama Seperti Kita Tinggal Di Kos-kosan Ini Ada Jam Malam Kalau Sampai Tidak Ditepati Nanti Biasanya Konsekuensinya Apa Karena Kalau Kayak Di Luar Negeri Biasanya Mereka Itu Helpful Artinya Kadang-kadang Kita Tahunya Mereka Itu Songong Atau Mungkin Hanya Selfish Gitu Kan Egois Enggak Sebetulnya Tapi Mungkin Kita Perlu Tahu Hal-hal Seputar Tabiat Atau Kebiasaan Di Setiap Negara Dan Itu Nanti Kita Bantu Di Awal-awal Sebelum Berangkat Kita Udah Kasihlah Tips Dan Penyesuaian Ada Di Sana Itu Pun Kalau Udah Berpindah Kan Tidak Lost Context Juga Jadi Teman-teman Masih Kita Pantau Apalagi Kalau Tujuannya Di Australia Karena Kita Punya Ofis Di Sana Kita Punya Person Incas Yang Dari Anak Indonesia Yang Sudah Tinggal Di Sana Jadi PR Dan Bekerja Di Ofis Kita Benar-benar Mereka Bantu Teman-teman Jadi Kayak Buka Rekening Tabungan Nunjuin Tempat Makan Yang Mana Yang Biasanya Murah Kayak Gitu Belanja Kayak Apakannya Kayak Belanja Ada Kasir Itu Misal Sembilan Sebelah Selain Sembilan Itu Seh Kasir Dua Lain Yang Ada Petugas Jadi Kita Biasanya Barcode Sendiri Nanti Timbang Sendiri Sudah Gitu Nanti Kita Masukin Back Sendiri Payment Sendiri Dan Kalau Sampai Kita Miss Tidak Melakukan Hal-hal Itu Culture Tidak Melakukan Hal Yang Benar Di Sana Itu Negara Penuh CCTV Di Luar Negeri Jadi Naik Kendaraan Kita Tidak Ada Polisi Tapi Kita Overspeed Mereka Ada Pengaturnya Dimana Tau-tau Kita Dapat Surat Hilang Seperti Itu Satu Bentuk Budaya Budaya Yang Mungkin Tidak Biasa Kita Temuin Di Sini Tapi Biasanya Kita Sudah Briefing Iya Betul Sekali Masalah Budaya Ini Walaupun Kecil Jadi Satu Apa Satu Challenge Buat Kita Untuk Gimana Kita Ada Culture Dan Sisi Sosologi Sana Kita Perlu Tahu Juga Mungkin Juga Tentang Hal Ini Karena Kita Berada Di Luar Negeri Kuliah Misalnya Kita Study Lanjut Di Australia Di Negara Lain Itu Apakah Dari Lorven Itu Sendiri Di Masing-masing Negara Itu Nanti Ada Akademik Supervisernya Gitu Gak Jadi Nanti Kalau Untuk Konsultannya Untuk Akademik Kan Kalau Tidak Ada Akademik Konsultannya Nanti Kita Jadi Khawatir Gitu Kan Kalau Ada Masalah Di Kampus Dalam Urusan Akademik Nah Itu Kan Kita Perlu Penyelesaian Dan Sebagainya Nah Apakah Dari Lorven Itu Di Setiap Negara Pasti Ada Person Insurse Untuk Menangani Masalah Akademik Konsultannya Seperti Itu Gimana Bisa Dijelas Kalau Untuk Akademik Konsultan Memang Lorven Tidak Menyediakan Tetapi Kalau Hal-hal Seputar Hubung Kasus Pendidikan Misalnya Teman-teman Minta Dibantu Minta Dispen Dan Sebagainya Karena Kita Punya Kayak Kontrak Kerjasama Dengan Universiti Autokulits Kita Bisa Bantu Tapi Kalau Lebih Ke Counseling Tentang Pendidikan Di Setiap Kampus Itu Memang Ada Student Advisor Jadi Student Advisor Itu Mereka Ada Tim Yang Tugasnya Memantau Mungkin Saya Cerita Realnya Aja Mas Arifin Biar Ada Gambaran Karena Kemarin Kita Baru Aja Contact Satu Student Di Acara Student Talk Ini Masa Lockdown Kemarin Di Australia Ada Student Kita Yang Butuh Advice Dari Student Advisor Karena Dia Move Switch Ke Jurusan Yang Lain Dan Dia Malami Kesulitan Online Penjelasannya Tatap Muka Beda Bukan Beda Dengan Tatap Muka Yang Lebih Clear Nanti Student Conselor Ini Fungsinya Biasanya Dia Akan Nge-mail Dulu Nge-mail Dulu Kamu Ada Kesulitan Apa Enggak Kalau Kamu Ada Kesulitan Dan Kamu Memang Butuh Dibantu Secara Maksudnya Enggak Rame-rame Personal Nanti Kita Book Appointment Jadi Kita Ada Link Buat Bikin Janji Nanti Kayak Gini Google Meet Atau Zoom Atau Mungkin Biasanya Pakai Ini Dari Sekolah Mereka Tata Muka Secara Online Jadi Dibantu Juga Kesulitannya Dimana Terus Kalau Misal Kaitannya Dengan Misal Sama Pihak Lain Gitu Kan Jadi Student Dan Itu Tiap Sekolah Punya Dan Itu Free Artinya Teman-teman Sudah Yaudah Itu Benefit Fasilitas Yang Bisa Dipakai Setiap Saat Kemarin Saya Punya Student Juga Dulunya Anak Sekolah Suasa Juga Di Yogyakarta Tapi Aslinya Dari Wamena Dari Irian Di Sana Nah Dia Dibayai Oleh Pemerintah Daerah Dan Di Masa COVID Ini Kan Sekarang Mereka Bisa Sama COVID Jadi Untuk Salah Satu Persatana Visa Itu Kan Kita Mesti Medical Checkup Ada Satu Dokumen Medical Checkup Gak Bisa Dia Penuhin Karena Aturan Baru Lockdown Kan Beda Dengan Aturan Kita Sedih Ngalami Banyak Perubahan Aturan Selama Masa COVID-19 Nah Student Advisor Ini Menjembatani Oh Kamu Kebutuhannya Apa Oh Mungkin Kita Gantikan Dengan Letter Dari Sekolah Yang Menyatakan Kamu Udah Jadi Student Sehingga Bisa Diberikan Kepemerintah Daerahnya Sebagai Bukti Dia Memang Menjadi Student Walaupun Ada Salah Satu Persyaratan Medical Checkup Yang Belum Dia Lalui Karena Ngantrenya Banyak Dan Dari Government Masih Prioritas Pada Saat Itu Ke Penanganan COVID-19 Jadi Untuk Medical Dan Sebagainya Di Close Pelayanan Tersebut Itu Fungsi Student Advisor Oke Baik Terima kasih Dengan Student Advisor Jadi Sebenarnya Gak usah khawatir Juga Bagi Teman-teman Yang Pengen Studi Lanjut Keluar Karena Di Samping Kita Ada Students Consult Nanti Di Sana Kalian Akan Ketemu Dengan Students Yang Nanti Juga Ada Students Association Yang Mana Kalian Juga Harus Bisa Proaktif Di Sana Ada Komunitas Komunitas Students Juga Yang Disitu Kalian Akan Bisa Bergabung Tentunya Ada Kegiatan Yang Lebih Bermanfaat Jadi Jangan Khawatir Karena Selain Itu Kalian Juga Akan Ketemu Dengan Orang Di Tempat Kita Juga Yang Nantinya Akan Banyak Sekali Apa Ya Guidance Yang Bisa Kita Itu Ya Mis Oke Nah Mungkin Terakhir Nih Kedipi Kalau Dari Norven Sendiri Ata Enggak Kayak Apa Namanya Kayak Tufel Simulation Dalam Bentuk Link Atau Apa Yang Bisa Kita Join Free Karena Nanti Kan Tentunya Kita Penasaran Pengen Apa Pengen Join Tufel Buat Latihan Tapi Kan Kalau Kita Harus Take A course Gitu Kan Mungkin Agak Mahal Juga Kan Viaya Jadi Ada Gak Dari Lorven Buat Kita Spesial Buat Teman Teman Muhah Hari Ini Kita Akan Berikan Link Untuk Tufel Simulation Dan Ini Linknya Bisa Di Screenshot Ada Ada Test Codenya Lorven 133 Kita Buka Link Ini Tiga Hari Artinya Setelah Ini Pun Kalau Teman-teman Free Bisa Langsung Dikerjakan Durasinya Total Dua Jam Untuk Mengerjakan Tapi Ini Kan Hari Sabtu Kita Akan Open Sabtu Minggu Dan Fenen Artinya Misal Sekarang Internet Error Dan Sebagainya Boleh Dikerjakan Nanti Malam Tapi Maksimal Tiga Hari Di Hari Senin Kita Akan Close Caranya Nanti Aksesnya Teman-teman Tinggal Ini Aja Klik Di Link Nanti Akan Muncul Seperti Di Layar Biodata Di Isi Google Form Biodata Kalian Jangan Lupa Test Codenya Huruf Besar Huruf Kecilnya Lorven 133 Jangan Keliru Nanti Kalau Udah Session Pertama Itu Listening Di Sesi Listening Itu Ada Unduhan Audio Bisa Diklik Kanan Open New Tab Nanti Akan Muncul Seperti Yang Ada Di Layar Ini Boleh Dikerjakan Pakai Android Juga Jadi Dimanapun Kalian Tetap Bisa Ngerjain Asal Tetap Terkonek Dengan Internet Soalnya Kalau Untuk Listening Itu Ada 50 Soal Sembari Mendengarkan Audio Sekitar 30 Menit Kalian Bisa Pilih Jawaban Tidak Usah Loncat Apalagi Listening Tidak Mungkin Loncat Loncat Sampai Soal 50 Selesai Kalau Sudah Selesai Tinggal Di Next Saja Lalu Di Seksyen Kedua Masuk Structure And Return Structure Ini Grammar Tata Bahasa Soal Awal Akan Lebih Mudah Daripada Akhir Jadi Daripada Kanan Loncat Loncat Berurutan Saja Berurutan Sampai Soal Ke 40 Soal 40 Kalau Teman Teman Sudah Selesai Nanti Teman Teman Bisa Next Berarti Structure Tahap Dua Sudah Selesai Dan Yang Ketiga Itu Reading Kalau Lihat Di HP Kelihatan Enggak Kak Itu Bisa Di Zoom In Bisa Di Zoom Out Tapi Kalau Mau Praktis Enak Pakai Laptop Sebetulnya Seperti Kalian Ngerjain Bahasa Inggris Ada Reading Ada Bacaan Terus Nanti Ada Soal Soalnya Sampai Soal 50 Berarti Kalian Tinggal Submit Tinggal Submit Dan Nanti Akan Muncul Jawaban Di Layar Seperti Yang Sekarang Tertera Hasilnya Pun Nanti Akan Kita Kirim Ke Sekolah Tapi Untuk Teman Teman Yang Mungkin Aku Pengen Tahu Spesial Jangan Dikasih Tahu Teman Teman Caranya Simple Follow Our Instagram Lorten Internasional Nanti DM Full Name Kalian Email Yang Kalian Pake Waktu Ngerjain Boleh Pake Email Sokol Boleh Pake Email Gmail Atau Yahudan Sebagainya Boleh Tidak Masalah Institusi Sebutin SMA Kalian SMA Atau Kelas Kalian Nanti Kalau Sudah Kita Koreksi Kita Kirim Hasilannya Begitu Pak Arifin Baik Terima kasih Sangat Luar Biasa Jadi Dari Loren Sudah Menyediakan Free Features Tufal Simulation Program Jadi Manfaatkan Ini Tadi Link Yang Sudah Dibagikan Sama Kak Jadi Buat Kalian Manfaatkan Selama Tiga Hari Ini Berarti Saya Juga Boleh Boleh Mis Ya Boleh Boleh Buat Bapak Ibu Nanti Kita Bantu Koreksi Kalau Bisa Terima Tidak Sampai 677 Jadi Nanti Teman Teman Kalau Setelah Dapat Hasil Testnya Dan Merasa Aduh Kok Saya Butuh Konsultasi Lebih Lanjut Bisa Hubungi Lorven Datang Di kantor Boleh Atau Di Instagram Lorven Sudah Ada Nomor Yang Bisa Dituju Atau Masuk Ke website Lorven.com Ada Wasar Direkt Kami Juga Bisa Dimanfaatkan Kalau Tidak Ingin Tatap Oke Baik Terima Kasih Sekali WISDB Untuk Kesempatan Kali Ini Nah Sebenarnya Di Sini Masih Ada Banyak Sekali Pertanyaan Yang Diajukan Tetapi Karena Kita Keterbatasan Waktu Nanti Mungkin Bisa Melalui WA Ataupun Kontaks Dari Lorven International Studies Gitu Ya Mis Ya Dan Juga Mungkin Dari File Presentasi Ataupun Power Point Tadi Mungkin Bisa Dibagikan Kami Gitu Sehingga Nanti Kalau Ada Ada Yang Pengen Ditanyakan Ataupun Ada Yang Pengen Kontakt Itu Nanti Bisa Kita Berikan Kesempatan Untuk Kontakt Dari Lorven International Studies Baik Bapak Ibu Dan Juga Ananda Siswa SMA Mamadiyah Yogyakarta Demikian Tadi Sharing Session Dari Yang Disampaikan Oleh Kak Dewi Dari Lorven International Studies Yang Sangat Luar Biasa Ini Mudah Mudahan Dari Penjelasan Beliau Ini Menambahkan Manfaat Bagi Kita Semuanya Dan Tentunya Bisa Memberikan Motivasi Kepada Teman Teman Untuk Bisa Terus Semangat Dan Apabila Ada Yang Ingin Melanjutkan Studi Keluar Negeri Kita Semuanya Akan Memfasilitasi Ke sana Baik Saya rasa Untuk acara Sharing Session Ini Kita Cukupkan Untuk Selanjutnya Kita Akan Ke acara Penutup Baik Bapak Ibu Yang kami Hormati Sebelum Kita Akhiri Marilah Kita Tutup Acara Sharing Session Telekonference SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta Ini Dengan Membaca Lafaz Hamdallah Bersawasawak Alhamdulillah Alamin Saya Arifinur Himawan Selaku Pembawa acara Pada Pagi hari ini Mohon maaf Yang sebesarnya Apabila Di dalam saya Membawakan Acara Ini Terdapat Banyak Kekurangan Ada Tutur Kata Yang Kurang Berkenan Saya Pribadi Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kita Akan Jumpa Lagi Di acara Sharing Sessions Dengan Tim IN SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta Di Periode Berikutnya Tentunya Dengan Topik Dan Materi Diskusi Yang Lebih Menarik Lagi Jangan Lupa Tetap Stay Tune Di Channel Kami Tim IN SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta Terima Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih